Intro Ini belum nyanyi aja aku udah kayak Aduh Kayak kita tuh dah Suara caca ini beracun Hai Ketemu lagi dengan Ido Fikri disini Dan hari ini aku ditemenin sama Ria Disini Hai semuanya Ini Ini sebenernya agak miris ya Kita kasih video kali ini Karena Lagu ini tuh Inspirasinya atau Dari kisah nyata lah ya Perjalanan yang kemarin sempet heboh Banget Kasus seorang gadis muda Pemer juga Ya itu lah ya Pembumbunan Takutnya dikena Pembumbunan sama Pelecehan lah Anak Yang namanya Nia Di Padang Pariaman yang penjual gorengan Betul Aku termasuk yang ikutin Kasus ini gitu Jadi Sampai Pada akhirnya ketangkep Nah itu mulai aku udah Oh ya udah udah ketangkep Karena kan sempet orang kampung sama keluarganya Takut Waktu yang Belum ketangkep Yang tersangka belum ketangkep Makanya takut tuh Pada takut Tersangkanya tuh ngelakuin apa lagi Dia sempet Sepetnya ikutin gitu kan Nah ini sekarang dibikin sebuah lagu Jadi sebuah lagu sama Dinyanyikan oleh Caca D.A.5 Lagu ini karya cerita dari Erwin Chan Seperti apa lagunya Aku juga penasaran ini judulnya Nia Anak Surga Yuk kita dengerin aja ini Dan sebelum itu kita kirim Al-Fatihah untuk Al-Mahkum Nia Semoga ditempatkan Sisi Allah Dan yang pasti Dapatkan Surga gitu ya Amin Langsung aja kita dengerin lagunya Caca D.A.5 Nia Anak Surga D.A.5 Jadi ini ada yang disclaimer ya Ada yang bilang katanya ini Maknya Langsung Ibunya Langsung dan ini juga yang memerankan niatnya Katanya Adiknya Ini belum nyanyi aja aku udah kayak Aduh Kayak kita tuh udah Bias Iya kan Heran aja sih sebenernya ada orang kok bisa setega itu Bukan orang memang Iya kan Nia Nia Anak yang santun pada orang tuanya Emang yang namanya Ramah Padang Padang Betul Iya lagu Pokok Minang Ya kan Pokok Minang kan Iya betul Nia 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 Tulang punggung bagi keluarga Di mata Kedua orang tuanya Suara caca nya enak banget Suara caca juga kan salah satu yang memang dijagoin ya Waktu dia Iya Punya range yang tinggi gitu Liriknya Seperti permata Yang berkilau indah merona Liriknya sederhana Liriknya sederhana Liriknya sederhana banget Liriknya sederhana banget Anak soleh yang taat agama Suara sesehnya enak banget Suara sesehnya enak banget Mengalunnya ya, enak banget ya Benar, enak banget Sampai hati Manusia yang tak punya hati Menghilangkan nyawa niya Dan merenggok kesetihannya Lenggoknya enak Sampai hati Ya Liriknya memang bercerita Tidak bercerita tentang niya sih Tidak pakai kiasan-kiasan Tidak seperti apa yang benar-benar liriknya Realistis Ini terkuburlah sudah Semua limpian niya Itu karena manusia Yang tak punya rasa hebat Ini suara sesehnya mendukung banget Ini mendukung banget, enak banget Enak banget suaranya Ini suara sesehnya Ini suara sesehnya Ini suara sesehnya Suara sesehnya Aduh Sama jalan uliya Engkau anakmu di syurga Dunia bukan tempatmu Tapi syurga adalah milikmu Kau kena dengar suara cecehnya Kayak Instruin-instruin Ratusi kumbang Iya Suaranya yang nyaring Cunggi Dan enak Fabiola itu loh Fanny Fabiola Fanny Fabiola Suara-suara melengking Yang enak Suaranya Lenggok-lenggok dangdut ya Iya Benar-benar Deku ali anak suarga Si Baji Ini Aduh Selain liriknya sederhana Clipnya juga sederhana Tapi Kayak Ada keluarga yang terlibat Itu tuh bikin Cerita di lagu ini jadi lebih dalem aja Iya Bener-bener Terima kasih Terima kasih Video ini Video yang Video yang Nia Tidak 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 Seperti Memorable gitu ya, gampang diingat gitu Notasinya juga gampang kan? Gampang kan? Iya kan? Gampang diingat kan? Ini bener sih, suara cacanya yang bikin makin enak wadu ini Dan makin bawa gimana gitu istilahnya gitu Ini pengulangan-pengulangan doang kan? Iya bener-bener Yang gak diapa-apain sih Gak diimprovin Gak diimprovin Pengulangan-pengulangannya Lengkingan-lengkingan Si cacanya enak tau? Lengkingan-lengkingan ya Kami kan selalu berdoa Untuk muniaan lang syurga Gak diimprovin Lengkingan-lengkingan Lagu-lagunya five-fivenya memang pop minang ya? Iya bener-bener Udah abis ya, fade out juga ya? Ya, kayak lagu-lagu gitu kan? Yasssss Ini lagu Notasinya simpel Notasinya simpel, larinya gitu-gitu aja Liriknya juga yang bercerita Gamblang itu gak sih? Gamblang apa sih kompoknya? Kayak kiasan gitu ya Bercerita Ya, ini tuh warna ini, gini-gini Ya kan lebih kebetulan Bukan yang kuitis lah, bahasanya Nggak, nggak gitu Tapi memang kayak, bahasa sehari-hari lah hitungannya gitu kan Gampang diingat, notasinya juga gampang diingat Suara cacanya yang ngeracunin di sini Apalagi di nada-nada yang melengking-melengking itu orang suka banget Pas banget, ini dikasih lagu ini kecacat deh Karena emang suaranya itu, ya itu tadi gue bilang ngeracun Itu suaranya itu ngeracunin kita gitu Lengkingan-lengkingannya Cengkok-cengkok yang dikasih sama cacat Nggak berlebihan Pas gitu, dan enggak dibikin untuk aneh-aneh gitu ya Kayak improvenya, ntar di part berikutnya dibikin apa Enggak gitu, itu tetep seperti gitu Iya, memang kebetulan kayak gitu ya Pengulangan-pengulangan juga Tadi enggak diapapain sih lagunya memang Kayak original pertama ya, kedua ya sama Itu memang enggak di aneh-anehin Tapi memang itu sih, suaranya cacat sih Iya, bener suaranya Karena dikasih kecacat, suaranya tuh jadi kayak Oh Dan orang-orang yang ngikutin kasus ini Musibah untuk keluargania ini Kalau menurut aku dengar lagu ini bener-bener kayak Nyesek loh, nyesek loh, bener loh Kita punya speedless nih Kita punya speedless nih Ya udah lah ya Semoga nih ya Dikirikan sisi Allah SWT Dan keluarga semua dikuatkannya Dan, betul Dan pelakunya dihukum seberat-beratnya kayak emosi nih Enggak perlu lah dia Berada di dunia ini ya Enggak bisa bilangnya Itu bener sih, buat penjahat kelamin itu adalah Dikebiri deh Kan ada Udah ada Udah ada Itu Kebiri tuh Bagus banget dilakuin buat penjahat-penjahat seperti ini Sama kasus itu loh yang Anak SMP Tau gak, yang masih kecil-kecil Itu juga tuh, satu lagi tuh Aduh, gue kesel banget nih Kenapa dunia ini Jangan lah ya, kita Kita bakal ngebahas kasus ya Disini, kita ngebahas lagu Kalau kita ngebahas kasus kan kita bikin channel lagi Kita ngebahas kasus nih Perlu juga nih, apa kita ngebahas kasus Bentar gue emosi, jangan deh Kita bikin channel musika ya Ngebahas kasus gitu ya Kita ngebahas lagu aja disini ya Kalian semuanya, thank you udah support channel kita Jangan lupa support terus channel kita Subscribe channel ini, loncengnya nyalain Dan share ke semua social media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya